Intro Pelaksanaan zikir dan doa diharapkan mampu menghadirkan suasana aman, sejuk dan tenang dalam menyambut pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Aceh periode 2017-2022 Sebagaimana diketahui, selain menggelar pemilihan gubernur sebanyak 20 kabupaten kota di Aceh turutulah menggelar pemilihan bupati dan wali kota Hal tersebut disampaikan oleh gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah dalam sambutan singkatnya pada acara zikir dan doa menyambut pelaksanaan pemilu kada 15 Februari mendatang yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman, Minggu 12 Februari 2016 Sementara itu Ustadz Arifin Ilham dalam tausiahnya menekankan tentang keutamaan dan pentingnya zikir dalam kehidupan dan keseharian manusia dan pimpinan majelis zikir al-zikra itu juga mengingatkan bahwa zikir bukan semata-mata memberi ketenangan dan juga ketentraman pribadi tapi juga mampu mendamaikan seluruh negeri Ustadz Arifin Ilham juga sempat mengungkapkan rasa tidak setujunya terhadap anggapan bahwa Aceh adalah daerah rawan pada penyelenggaraan pelkada tahun 2017 ini Oleh karena itu Ustadz Arifin Ilham mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk memperbanyak zikir agar Aceh menjadi negeri yang damai, yang Darussalam dan dalam Al-Quran Darussalam merupakan nama surga karena itu sambung Ustadz Arifin Ilham dengan rutin membaca zikir dapat membawa kedamaian bagi Aceh Insya Allah dengan doa dan zikir, pemimpin Aceh akan menjadi pemimpin yang amanah Demikian Ustadz Arifin Ilham